Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang mau mengganti rem belakang untuk Yamaha Xeon ini saya kasih contoh ya, cara cepatnya biar gak perlu banyak-banyak bongkar cukup kita buka bagian batok depannya saja bagian ini ya untuk Yamaha Xeon itu baut batoknya ada di bawah dua sama di depan disini sudah saya buka yang bawah tinggal yang depan lepas bawah dua ini batok sudah bisa kita cabut nah jadi untuk mengganti rem belakang Xeon itu cukup lepas batok depannya saja ya indikasi kerusakan kabar rem itu bisa dilihat atau dirasakan ketika teman-teman narik tuas rem si tuasnya ini gak langsung balik ke depan ya seret, baliknya itu seret atau kadang sama sekali remnya itu gak balik nah itu bisa diakibatkan oleh kabel rem belakang yang udah karena di bagian dalamnya atau mungkin udah ada kabel yang mau putus di bagian dalamnya jadi lebih baik kita lakukan penggantian kabel rem biar lebih aman ya biar gak macet nah kalau sudah lepas kita tinggal tarik dari bawah kita buka dulu bagian bawahnya ya nah 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 selamat menikmati yang belakangnya sudah saya buka tinggal dicabut saja masukkan dulu lewat atas nanti kita tarik dari bawah nah kelihatan ada ya masukkan lubang ini ada lubang masukkan lubang ini masukkan lubang nah lalu tarik ke tangan set nanti masukkan ke sini nanti kita tarik dari bawah selamat menikmati selamat menikmati set set selamat menikmati pasang ke luar lap jangan lupa masukkan pernya bos lalu kasih mur 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 selamat menikmati lakukan penyetelan remnya sekarang udah normal yang tadinya gak mau balik sekarang udah normal lagi ya demikian ya cukup buka bagian atas sama bawah sini seperti itu saja kita butuh beberapa alat ya kunci T8 kunci 10 sama obeng plus ya kita membutuhkan 3 kunci kunci T8 kunci 10 sama obeng plus oke demikian saja semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati